Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan kami membawa para jemaatmu yang berada di wadah GBI Sukawarna melalui setiap apa yang Tuhan izinkan di hari-hari ini kami percaya kami semua para jemaatmu akan semakin mempunyai iman yang bertumbuh dan pengenalan yang semakin dalam kepada engkau bahwa kami semakin percaya engkau adalah Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami membiarkan setiap kami. Tuhan jawaban yang daripada engkau adalah jawaban yang tepat pada waktunya untuk setiap pergumulan yang dialami oleh para jemaatmu untuk yang sedang bergumul di masalah kesehatan, masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Tuhan Yesus yang turun tangan untuk memberikan pertolongan. Pada saat ini juga kami membawa para pemimpin rohani kami untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan juga ketiga wakilnya yang ada di Rayon 2, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Kartalaksana Kamarga dan juga Bapak Pendeta Daniel Arief. Biar kekuatan dan kesehatan yang daripadamu ada selalu diperbaharui untuk para hamba-hambamu bisa membawa para jemaat yang digembalakan untuk menjadi pribadi yang berintegritas di masa pencurahan roh kudus di akhir jaman ini. Tuhan Yesus kami pun meminta belas kasihanmu untuk Indonesia, bangsa dan negara yang kami cintai ini biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Roh yang takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pertobatan terjadi untuk bangsa ini. Kami memberkati Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Maruh Amin biar ada kesatuan hati berserta seluruh jajaran di 34 provinsi pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Biar ada pemulihan semua yang direncanakan untuk memulihkan di bidang kesehatan dan juga bidang ekonomi. Itu semuanya bisa berlangsung dan bisa terjadi dengan baik di Indonesia karena Tuhan Yesus turun campur tangan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau yang mengurapi hambamu Bapak Pendeta Peter Farag Nimela. Biar pengurapanmu saja yang ada memampukan setiap kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mempunyai telinga dan hati seorang murid sehingga kami bisa bersuka cita melakukan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Gembala Sidang, Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyetora Harjo yang telah memberi kesempatan untuk saya melayani dalam ibadah raya online GBI Rayon 2. Puji Tuhan. Nah, tema yang akan saya sampaikan adalah hidup dalam kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2-3 mencatat, Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita mesti hati-hati sekalipun kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk selanjutnya, Alkitab berkata kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara kita hidup dalam kebenaran Allah, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara, dikatakan bahwa bangsa Israel, waktu dulu itu, mereka itu giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka yang melayani, khususnya mereka itu umat Tuhan ini, biasa berpuasa dua kali seminggu, dan sebagainya. Ya, tapi dikatakan bahwa ternyata karena tanpa pengertian yang benar, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akibatnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, saudara. Kalau kita gak hati-hati, kita pikir kita udah benar. Kita pakai standar kebenaran yang bukan Alkitab, tapi diri sendiri. Atau dunia, ukurannya kebenaran mayoritas. Ternyata gak demikian. Belum tentu suara terbanyak itu betul, menurut Alkitab. Yang betul adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi, tidak bisa dicampur adukkan, dikompromikan. Dalam arti, ya, yang benar itu kalau semua orang, mayoritas orang, senang, happy, mengakuinya, dan sebagainya. Saudara, mari saya mau mengajak kita melalui tema hidup dalam kebenaran Allah ini supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Kita melakukannya. Bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi kita melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, kita akan mengetahui kebenaran, maksudnya, itu kita akan dimerdekakan. Orang yang hidup benar, dia justru bukan orang yang stres, tertekan. Gara-gara, wah, harus lakukan ini, gak boleh gitu. Wah, bukan. Orang yang hidup dalam kebenaran, justru dia bersyukur bahwa dengan dia mengetahui kebenaran, dia dimerdekakan. Dari apa? Dari kesesatan, dari tekanan, dari cara hidup yang salah, yang bisa membawa kehancuran, bahkan kebinasaan. Nah, mari saya mau sampaikan ada tiga hal yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran Allah. Paling tidak ada tiga hal. Satu, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kebenaran Allah itu, artinya kita tidak hidup menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya, hidup kita pasti beda. Tidak sama dengan orang-orang dunia yang belum mengenal kebenaran Allah di dalam Tuhan, Yesus Kristus. Ya, Roma 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah genda Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini akal budi kita, pola pikir kita, atau yang disebut paradigma, itu harus berubah. Sehingga kita bisa membedakan manakah genda Allah, ada yang baik, ada yang berkenan, dan juga ada yang sempurna. Tuhan mau saudara dan saya menjadi sempurna. Sekarang belum, tapi kita diproses menuju kepada kesempurnaan. Nah, itulah kenapa kita harus menjadi tidak serupa. Ya, dengan dunia ini, dan tiap hari, pola pikir kita, mindset kita harus dirubah terus dengan cara gimana? Baca Alkitab kita. Ya, saya berdoa saudara yang belum membaca Alkitab setiap hari, sampai saat ini, saya berdoa. Tuhan menjamah hati saudara, dan untuk kebaikan kita sendiri, baca Alkitab kita, renungkan. Bahkan dikatakan dalam Yosua 1-8, dikatakan, perkatakan itu. Tuhan kasih tahu caranya menang kepada Yosua. Melawan, menghadapi musuh, bahkan yang disebut raksaksa. Kita dalam hidup ini menghadapi raksaksa-raksaksa, persoalan-persoalan yang berat, yang sulit untuk kita atasi dengan kekuatan kita. Tetapi, kalau kita merenungkan, memperkatakan, lalu melakukan firman Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saudara, saudara bisa lihat nanti, dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan halaman 1864 dan 1865, dijelaskan di sana, yang dimaksud, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, yaitu. Satu, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya dan di bawah pemerintahan iblis. Jadi, kita perlu belajar, banyak orang Kristen sulit membedakan, ini yang mana yang dari Tuhan, yang mana sebetulnya dari dunia yang dikatakan di bawah pemerintahan iblis, di bawah pengaruh, under control. Ya, dikatakan di dalam ayat yang lain. Nah, saudara, jadi kita harus bisa membedakan ini. Yang kedua, kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus. Nah, orang Kristen harus tegas, saudara, ya, untuk tidak hanya mengikuti yang populer. Kita jadi anak-anak Tuhan bukan mengejar popularitas. Ya, soal nama kita masyur, seperti Abraham, Tuhan berjanji namamu akan masyur. Tapi itu bukan tujuan Abraham, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan, hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, mengasih yang benar, dan menolak untuk berserah pada aneka macam keduniawi yang di sekitar gereja. Seperti keserakahan, mementingkan diri, pemikiran humanistik, siasat-siasat politik, iri hati, kebencian, banyak sekali, saudara. Dendam, kecemaran, bahasa yang tidak senono, ya, bahasa yang tidak sopan, tidak patut. Untuk hiburan duniawi, saudara, mesti hati-hati, ya, hiburan, baik itu lewat televisi, dan sebagainya, saudara, ada hiburan-hiburan yang sebetulnya itu sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Bahkan bisa merusak kalau kita tidak pandai-pandai memilah, ya. Baik itu melihat lewat YouTube, contohnya, lewat platform-platform yang ada. Saudara, kita mesti hati-hati di era, di mana digital, era digital, banyak hoax, banyak hal-hal yang belum tentu semuanya benar, belum tentu semuanya baik, saudara. Dan saya berdoa kiranya hikmat Tuhan menuntun kita. Lalu apa lagi? Pakaian yang tidak sopan. Banyak orang berpikir, oh, ini kan pakaian saya sendiri, saya beli sendiri, ya. Kok orang bisa menentukan harus begini? Oh, bukan, saudara. Kita berpakaian bukan untuk diri kita sendiri. Kalau orang Kristen, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berpakaian untuk, sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup bukan untuk hanya diri kita sendiri. Lalu apa lagi? Kedursilaan, narkotika, minuman keras, dan persekutuan dengan orang duniawi. Yang keempat, ya, ini dari Alkitab, sekali lagi saya ulangi, ini dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Yang gampangnya Alkitabnya Orang-orang Insan Pentecostal. Pikiran kita, dikatakan yang keempat, pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca, seperti yang saya sampaikan tadi, serta merenungkan firmannya, rencana dan cita-cita kita, ya, saya ulangi, rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran sorgawi dan abadi. Bukan oleh zaman yang jahat, sekuler, dan sementara. Kan ada mungkin, saudara, dengar orang berkata, oh, kita harus mengikuti zaman, gereja harus ikuti zaman. Nanti dulu, saudara, mengikuti zamannya ini harus dikaji lagi. Tetap tidak keluar dari standar kerajaan Allah, kebenaran, kebenaran Allah yang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab Firman Tuhan. Makanya saya selalu suka katakan, back to the Bible. Ukurannya bukan karena orang itu hebat, karena dia pinter, karena dia pengetahuan teologinya bagus, ya, oh, karena dia sering mendapat penglihatan, oh, karena dia melakukan, Tuhan pakai, dia melakukan banyak mujizat. Ukurannya bukan itu. Semua itu perlu, ya. Semua yang saya sebutkan tadi itu perlu, tapi itu bukan patokan. Patokannya adalah kembali kepada kebenaran Allah yang telah ditulis melalui ilham roh kudus di dalam Alkitab. Nah, hal yang kedua, kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti berkati, Tuhan akan pakai kita, khususnya hari-hari ini untuk apa? Mengenapi rencana Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sudara, kita sudah banyak belajar bagaimana Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abed Nigu, ada pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam kitab Ibrani, ya, mereka dibela Tuhan karena mereka berani bayar harga, bahkan mereka siap kehilangan nyawa mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Yusuf, banyak ngalami peneritaan, ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, hampir dibunuh, ya, akhirnya kemudian dibuang kita, kalau belajar sungguh-sungguh, ya, ini sangat menyiksa sekali. Saudaranya, bukan orang lain, ya, membuang ke sumur, lalu diangkat sebentar, dijual, sampai akhirnya menjadi buddha. Saudara, eh, sudah lumayan enak, ya, kerja di rumah Potifar, tiba-tiba difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian masuk dalam penjara, tunggu dua tahun. Karena ternyata dia pesan kepada juru minuman, tolong sampaikan bahwa aku ini tidak salah, tolong sampaikan kepada Raja Firaun. Tapi, Tuhan rupanya masih memproses karakter Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan mau paki Yusuf secara luar biasa, berdampak kepada dunia pada waktu itu, dan untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, dari kelaparan dan kebinasaan. Dan karena Yusuf sabar mau dibentuk berani bayar harga, mengikuti kebenaran-kebenaran Tuhan, maka Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor dua di bawah Firaun. Sampai hari ini sejarah mencatat, Yusuf, orang yang dikenan oleh Tuhan, dibela, diberkati. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya, kalau kita berani hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Saudara, saya tidak perlu panjang lebarkan banyak contoh, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ngalami pembelaan luar biasa, dibebaskan dari cengkraman, kematian karena singa, Daniel dibuang ke gua singa, Sadra, Mesa, Abednego, kemudian mereka juga dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, tapi Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak terbakar, bahkan bau hangus pun tidak ada pada mereka. Waktu mereka kemudian dipanggil keluar saudara dari dapur api yang menyala-nyala, yang dipanaskan tujuh kali saudara karena murka raja pada waktu itu. Tapi akhirnya raja harus mengakui bahwa Allahnya Sadra, Mesa, Abednego, sangat luar biasa, sanggup memelihara orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran Allah, berapapun harga yang harus mereka bayar. Saudara, saya mau akhiri dengan yang ketiga ini. Kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, maka kita akan memiliki gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Apapun situasi yang kita alami, meski secara akal itu bukan hal yang mudah. Hidup dalam kebenaran Allah memiliki gaya hidup yang penuh. Ucapan syukur. Rasul Paulus dan Silas dalam kisah Rasul 16 ayat 22-26, dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan meneram mereka. Setelah mereka berkali-kali dideram, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan ania yang mereka alami, Paulus dan Silas ini. Tetapi, mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian, mengucap syukur, saudara. Karena mereka harus bayar harga demi hidup dalam kebenaran Allah. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goya. Dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu hari ini. Mungkin engkau terbaring. Sakit di rumah atau di rumah sakit. Tapi, Tuhan akan membela, saudara. Tuhan akan melakukan mujizat. Ketika saudara bersyukur, ketika kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, bilang, Tuhan, terima kasih. Aku tidak sepenuhnya mengerti kenapa hal ini terjadi dalam hidupku. Tapi, aku percaya. Roma 8, 28, katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih dia. Dan yang terpanggil sesuai rencananya. Tuhan Yesus, pasti akan menolong kita, anak-anaknya. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau jama anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapak yang baik. Engkau peduli kepada kami. Tuhan sembuhkan. Saat ini yang sakit, terima dengan iman. Jadilah sembuh. Jadilah kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dibebaskan, dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang putus asa saat ini. Terimalah pengharapan itu. Percaya, Tuhan tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya yang berharap kepada dia. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus mau menolong kita. Terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Rayon 2 Tuhan. Berkati Tuhan. Gembala pembina kami. Gembala sidang kami Pak Niko. Juga Bu Hermin. Berkati berkesehatan umur panjang. Tuhan berkati seluruh pengerja jemaat Rayon 2 Tuhan. Kami boleh bersama-sama bergandingan tangan. Untuk menuai jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasihkanmu yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai sesuatu sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan yang sedang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amen. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibedah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.